jumpa lagi teman-teman salam acul pada kesempatan kali ini saya akan memberikan pengalaman saya cara menyemai cabe rawit yang baik dan benar oke pertama kita siapkan bibitnya dahulu teman-teman Nah untuk bibit yang saya gunakan adalah menggunakan jenis bibit kaliber dari wiji tani teman-teman eh untuk bibit jenis kaliber ini bisa dipanen dari mulai umur 95 HST sampai 100 st teman-teman sekarang saja kita buka bibitnya nah bijinya seperti ini teman-teman memiliki warna merah muda karena saja kita tuangkan ke dalam gelas ini teman-teman mudah mengkilap teman-teman isinya Oke untuk saat ini saya akan menggunakan dua bungkus teman-teman untuk isinya sendiri kurang lebih 2000 biji teman-teman Oke ini sudah kita tuangkan semuanya oke kemudian kita siapkan air hangat teman-teman hangat-hangat kuku nah seperti ini ini tidak terlalu panas tidak terlalu dingin kemudian kita tuangkan kita rendam di sini teman-teman dosennya adalah agar kulit biji sapi yang keras menjadi lunak dan sehingga mudah untuk berkesempat teman-teman Oke kemudian kita diamkan selama tiga jam dan setelah tiga jam kita siapkan alat-alatnya kembali teman-teman nah ini dia hasilnya setelah terendam selama tiga jam ini teman-teman kita siapkan plastik dan juga kertas putih sebenarnya teman-teman sebenarnya enggak harus kertas kain juga bisa yang penting bisa untuk memuatik seperti ini teman-teman kita tuangkan saja di sini oke mantap teman-teman nah usahakan jangan sampai terbawa airnya teman-teman dosen membungkus seperti ini adalah agar mudah nanti untuk berkesempat teman-teman nah seperti ini kalau saya yang saya lakukan biasanya saya sore rendam jam 6 sampai jam 9-3 jam jam 9-9 saja bungkus seperti ini teman-teman nah kita ambil sampai habis oke teman-teman kemudian kita lipat sebenarnya lebih baik mulakan kain teman-teman karena kertas nanti nanti agak kadang sopek gitu kena air sepertinya mengulangkan kain nah seperti ini kemudian kita tutup plastik hitam jangan rapat teman-teman nah oke kita lipat seperti ini oke nah setelah kita lipat kita simpan selama semalaman teman-teman dari jam 9 sampai pagi nah paginya kita siapkan dulu tray nya teman-teman seperti ini saya mengurangkan tray yang isi 200 nih teman-teman kemudian kita siapkan media tanamnya seperti ini ini adalah campuran daripada pupuk kandang kotoran gambing dan juga tanah teman-teman untuk perbandingan saya menggunakan banding satu satu banding satu maksudnya nah kemudian kita taburkan di tray seperti ini teman-teman tetap kurus secara merata oke nah setelah rata hasilnya seperti ini teman-teman nah ini akan ditekan tapi jangan terlalu kepadat teman-teman nanti akarnya sulit untuk berkembang nah ini adalah pengusiannya kemarin yang saya siapkan sama semalam nah kita buka teman-teman saya hanya menggunakan satu malam karena kalau sudah bersampah nanti takutnya saat disemai nanti berapatah akarnya sehingga saya tidak menggunakan sampai bersampah teman-teman saya hanya semalam saja seperti ini yang penting kulitnya sudah lembab dan tidak keras lagi untuk mempermudah keluarnya akar baik kita buka nah seperti ini teman-teman nah ini kalau menggunakan kertas itu agak sedikit susah karena gampang robek oke kita pinggirkan dulu kemudian kita siapkan potrenya teman-teman kita lubangi potrenya kita menggunakan kayu teman-teman nah oke langsung saja kita garis seperti ini teman-teman untuk melubangi intinya ini untuk menaruh biji teman-teman agar nanti saat di uruk lebih mudah teman-teman dan teman-teman bisa saja melubangi satu persatu teman-teman tapi ini untuk mercepat saya menggunakan garis saja biar cepat teman-teman kita garis seperti ini sampai selesai teman-teman oke mantap oke untuk langsung setelah kita lubangi seperti ini teman-teman kemudian kita masukkan bijinya satu persatu nah ini prosesnya rumit teman-teman karena membutuhkan waktu yang agak sedikit lama dengan cara seperti ini nah sebenarnya teman-teman kita telatai ini oke dan setelah selesai kita kita taruh bijinya di lubang-lubang ini kemudian kita tabur dengan media semayang tadi teman-teman sisanya nah ini tipis-tipis saja jangan terlalu tebal karena nanti kalau tebal jadi susah untuk tumbuh teman-teman nah seperti ini oke pastikan semuanya tertutup teman-teman karena kalau tertutup itu juga kering kembali nah setelah itu kita siram teman-teman dengan air dengan intensitas yang cukup jangan terlalu tinggi cukup pelan-pelan saja teman-teman agar tanahnya tidak kita guung atau nanti berpergi dan bijinya ikut pergi nah kita siram dengan cara seperti ini teman-teman menggunakan air yang lembut nah usahakan sampai lembab teman-teman merata jangan sampai ada yang keringan kekurangan air untuk langkah selanjutnya kita tutup menggunakan media plastik teman-teman atau daun pisang juga bisa seperti ini nah kemudian kita biarkan kurang lebih sampai satu minggu teman-teman nah saya tidak perlu siram karena tutupnya rapat sebenarnya itu cukup lembab teman-teman dan hasilnya ini teman-teman ini hasilnya seperti ini lumayan rapat teman-teman nah mungkin 12 ada yang nggak tumuh tapi ini lumayan bagus teman-teman bisa 90% oke itu tadi itu tadi saya semoga bermanfaat sampai jumpa lagi salam macul